Benny Simanjuntak posting foto diduga Dena Devanka lakukan KDRT pada Jonathan Frizi. Benny sampai menangis begini. Selamat datang di Serumi Channel. Baru-baru ini media sosial dikejutkan dengan postingan dari Benny Simanjuntak, paman dari Jonathan Frizi yang memposting beberapa foto dugaan KDRT yang dilakukan Dena Devanka kepada sang suami Jonathan Frizi. Lewat akun Instagram pribadinya, adbenisimanjuntakunderskors mengupload 4 foto screenshot dari CCTV yang memperlihatkan diduga Dena tengah memukul hingga menendang Jonathan Frizi. Lewat captionnya, Benny memberikan sindiran kepada Dena dan menyebutnya bukan atlet, melainkan Wonder Woman. Menurut Benny lagi, apapun alasannya, kekerasan tidak dibenarkan oleh siapapun. Ini sih bukan atlet, tapi Wonder Woman. Apapun alasannya, tidak boleh melakukan pemukulan. Yang membuat saya menangis ketika melihat videonya, betapa anak saya diam tidak berkutik saat diajar habis-habisan. Walau dengan alasan selingkuh yang tidak bisa dibuktikan, harusnya memperbaiki diri dan berbuat baik terhadap suami. Bagaimana tidak menderita suami kalau diperlakukan ke binatang? Semoga bisa berpisah baik-baik demi untuk kebaikan bersama. Jadi, wawancara di Maya itu hanyalah pembelaan diri supaya Ijong terpojok. Gambar ini juga merupakan pembelaan terhadap Ijong yang selalu dipojokkan dan dilaporkan KDRT. Jadi, nilai sendirilah. Tulis Benny Simanjuntak. Ya, beberapa waktu lalu, Benny Simanjuntak sempat berkata kalau Dena Devanka melakukan aksi kekerasan pada Jonathan Frizi. Salah satu perkataan Benny yang sempat viral adalah mengatakan kalau Jonathan dipukul dengan menggunakan barbel. Kini, Benny Simanjuntak memposting foto aksi dugaan kekerasan Dena Devanka kepada Jonathan Frizi itu. Beredarnya foto screenshot dari video kekerasan tersebut kemudian ramai dikomentari oleh para netizen. Banyak yang terkaget-kaget dan memberikan simpati mereka kepada Jonathan Frizi. Ternyata, perilakunya tidak secantik wajahnya. Kasian Ijong. OMG, seperti adegan sinetron. Gimana suami gak berpaling? Kelakuannya kayak gitu. Ya ampun, kebenaran pasti akan terungkap. Semangat buat om Ben dan kakak Ijong. Serem liatnya. Akan tetapi, di kolom komentar salah satu akun gosip yang memposting foto dari Benny Simanjuntak ini beberapa netizen terlihat memberikan pembelaannya kepada Dena Devanka. Kalau belum pernah diselingkuhin mah begini, ngomongnya enteng. Kenapa cowok diem aja? Ya karena dia salah dan membiarkan istrinya melopkan emosinya. Dipikir diselingkuhin itu enak kali ya. Biasanya, kalau istri sudah kayak gitu, ya emang udah dibatas sabarnya. Dan suami diem gak lawan, ya karena salah. Kalau gak salah, biasanya nangkis sih. Bukan rela dipukul. Wanita akan menjadi sangar ketika kesabarannya sudah habis. Gue pernah diselingkuhin berkali-kali sampai kesabaran gue habis. Gue tampar, gue tonjok dia di depan temen-temen sama sepupunya. Abis itu, gue puas banget. Ya, perempuan emang bisa ngeluarin semua jurus sih kalau diselingkuhin. Baguslah baku hantam, diselingkuhin diem aja yang ada ngenes. Ucap beberapa netizen. Diketahui, Jonathan Frizy dan Dena Devanka kini tengah dalam proses perceraian setelah 9 tahun menikah. Nama artis Ririndu Arianti pun sempat disebut-sebut menjadi orang ketiga dalam pernikahan Ijong dan Dena. Akan tetapi, kabar tersebut dibantah langsung oleh Ijong sendiri. Wah guys, kita doakan yang terbaik untuk keduanya ya. Jadi, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sub indo by broth3rmax